Intro Komisi 4 DPRD Pekanbaru akan menjadwalkan hearing bersama dengan sejumlah OPD seperti PUPR, PERKIM, DISHUB, dan TLHK untuk membahas terkait penambahan anggaran di masing-masing dinas dalam RAPBD Perubahan 2023 Berkaitan dengan kenaikan anggaran dalam KUA PPAS RAPBD Perubahan 2023 sekitar Rp191 miliar Dari RAPBD Murni 2023, anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru Roni Paslah mengungkapkan bahwa pihaknya berencana akan memanggil beberapa OPD dalam hearing Hearing tersebut guna mempertanyakan penambahan anggaran dalam RAPBD Perubahan 2023 pada masing-masing OPD seperti PUPR, PERKIM, DISHUB, dan TLHK Yang mengungkapkan di beberapa dinas tersebut ada kenaikan seperti dinas PERKIM dan dinas PUPR untuk realisasi pembangunan jalan, drenasi, dan lainnya Di PERKIM maupun di PU yang menjadi motor pembangunan di Kota Pekanbaru ini seperti jalan maupun tren hasil dan semacamnya itu memang ada kenaikan Nah kita akan membahas ini secara lebih dalam Hari ini kita akan memanggil beberapa OPD itu terkait penambahan-penambahan Anggaran mereka Apakah itu nanti diarahkan kepada penambahan jumlah pekerjaan jalan maupun tren AC Itu yang nanti akan kita lihat lagi di buahnya Yang menambahkan bahwa penambahan anggaran ini juga sejalan dengan prioritas PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun Norkomala Andika dan Sugiharto melaporkan